Intro Halo Sobat Capping, kembali lagi bersama saya di channel Capping Petani Apa kabar buat Sobat Capping semua, semoga Sobat Capping dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya, amin Buat Sobat Capping yang baru melihat atau bergabung di channel ini, bisa langsung subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pupuk organik yang kaya akan unsur air Buat Sobat Capping yang ingin tahu cara pembuatnya, tonton terus video ini sampai habis Intro Nah Sobat Capping, dalam pembuatan pupuk organik cair ini ada dua hal yang terjadi dalam prosesnya Yaitu proses fermentasi dan dekomposisi Fermentasi adalah proses produksi energi dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen Sedangkan dekomposisi adalah proses perubahan menjadi bentuk yang lebih sederhana, seperti pengurayan dan pembusukan Biasanya makhluk hidup yang mati dapat mengalami perusahaan susunan atau struktur yang dilakukan oleh dekomposer, termasuk semut, belatung, bakteri, dan jamur Nah, dengan pemahaman di atas, kita tahu bahwa proses yang terjadi ada fermentasi dan dekomposisi Untuk itu, kita memerlukan bahan yang dapat terolai dan mikroorganisme Ada pun bahan yang kita siapkan untuk membuat pupuk yang kaya unsur N Kita telah menyediakan hijauan, diantaranya bisa kita gunakan daun gamal, kacang-kacangan, kelor, ataupun daun salam Tidak harus semua ada, yang penting di daunan mudah layu Selanjutnya disini kita menggunakan gula merah Selain gula merah, sobat caping juga bisa menggunakan molase Lalu kita menggunakan air leri atau air cucian beras Selanjutnya air kelapa yang kita kumpulkan Ketika semua bahan telah kita siapkan, lanjut kita ke proses pembuatannya Untuk tahap yang pertama, disini kita lakukan pencacahan atau pencincangan pada daun atau hijauannya Ketika sudah kita cincang, bisa kita masukkan ke dalam wadah atau ember Terima kasih telah menonton! Ketika semua hijauan telah kita cacah dan kita masukkan ke dalam ember Selanjutnya kita hancurkan gula merah dan kita larutkan ke dalam ember juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! Setelah gula merah terlarut, kita campur ke dalam ember Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita masukkan air leri atau air cucian beras ke dalam wadah Terima kasih telah menonton! atau tercampurkan air kelapa kita tuang semua ke dalam ember selanjutnya kita tambahkan air terima kasih kipkas semua bahan telah kita masukkan ke dalam wadah lalu kita aduk sampai benar-benar tercampur setelah kita lakukan pengadukan kemudian tutup rapat dan simpan di tempat teduh atau tidak terkena sinar matahari langsung setelah 4 hari bisa kita lakukan pengecekan untuk tutupnya bisa kita lakukan pengendoran agar gasnya bisa keluar tiap harinya dilakukan pengadukan lakukan fermentasi ini 14 sampai dengan 21 hari setelah 21 hari hasil fermentasi kita saring dan pupuk organik cair siap kita gunakan cara aplikasinya bisa dengan dua cara yaitu dicor ke media tanam dan disemprotkan ke tanaman untuk dosis penggunaannya kita bisa menggunakan dengan dosis 10 sampai 20 ml per liter air lalu bisa kita aplikasikan ke tanaman nah sobat caping kita telah selesai membuatnya semoga sobat caping dapat membuatnya di rumah kita akhiri video ini dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan semakin banyak video-video menarik selanjutnya dengan cara subscribe like comment dan share sebanyak-banyaknya Terima kasih Salam Tani